Em-em Tokecong, tokecong, anak tikus ngompol Makan kacang, makan kacang, anak tikus ngompol Ya, halo para bufimania, maaf pembukaannya rada aneh Karena hari ini momen... Eh, berapa? Karena hari ini mimpin sangat senang bisa kembali mengabarkan kepada kalian semua Tentang kelanjutan serial drama Korea berjudul True Beauty Dan hari ini kita akan masuk ke episode ke-8 Wow, semakin kesini semakin seru kan ceritanya Yaudah, daripada banyak bahasa bahasi lagi Mari kita simak narasi berikut ini Ciao Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah adegan kolosal Yang tampaknya penting gak penting sih bro Tapi nanti akan ada kaitannya di tengah film Jadi kita lewatin aja ya Hmm, nanti mimpin jelasin di awal aja oke Eh, di awal, di tengah aja oke Oke lanjut Kemudian kita melihat Suho sedang pergi ke toko perhiasan Dan di sana dia membeli sebuah kalung Akan diberikan kepada siapakah kalung itu? Oke lanjut Sementara Sojun di rumah sedang menonton sinetron bersama dengan adik dan ibunya Tapi Sojun merasa tidak nyaman karena ibu dan adiknya mengomentari adegan dalam film tersebut Sementara di rumah Jukjung terlihat Jukjung yang sedang mengemas baju dan perlengkapannya Kemudian adik Jukjung masuk dan bertanya Kenapa banyak sekali barang yang dibawa Rupanya Jukjung dan teman-teman sekolahnya akan pergi untuk semacam jambore gitu lah bro Camping sekolah sih lebih tepatnya Oke lanjut Kini Jukjung pergi ke sekolah diantar oleh kakaknya Dan setelah mengantar Jukjung, Lim Haekyung bertemu dengan Pak Han Dan mereka segera ingin berpelukan Namun tiba-tiba Jukjung malah datang Dan karena hal itu Pak Han pun jadi salah tingkah dan tidak jadi memeluk Lim Haekyung dan langsung kabur Dan rupanya Pak Han kini memakai sepatu pemberian dari Lim Haekyung Sementara di lapangan para siswa kini mulai berkumpul Dan secara tidak sengaja rupanya Sojun memakai baju yang sama dengan Jukjung Akhirnya semua anak-anak di sana pun jadi meledek Jukjung dan Sojun Suho yang melihat hal itu pun jadi cemburu Namun Taihun tetap terus mendukung Suho Dan saat di dalam bis Suho yang ingin duduk di samping Jukjung Malah mendapat tempat duduk bersama Sujin Dan Jukjung malah duduk bersama Sojun Lagi-lagi semua anak-anak pun meledek kedekatan Jukjung dan Sojun Sementara Suho hanya bisa menggerutuh di dalam hati karena cemburu Bis pun akhirnya berangkat dan mereka tiba di area perkemahan Setibanya di perkemahan Suho berusaha memanggil Jukjung Namun Jukjung yang tampak masih canggung kemudian malah meninggalkan Suho Sementara itu para guru kini disambut oleh mamang-mamang penjaga tempat di perkemahan itu Dan setah kenapa tiba-tiba suasana jadi horor gitu Sedangkan di tenda Jukjung dan para temannya kini mulai merapikan barang-barang mereka Jukjung bercerita kalau ini adalah pertama kalinya dia ikut berkemah Kemudian Sujin menjawab kalau dirinya juga sudah lama tidak berkemah Dan terakhir kalinya Sujin berkemah adalah saat dahulu kecil bersama Suho Dan tiba-tiba Suah meledek Sujin dan mengatakan kalau Suho menyukai dirinya Karena rupanya Suah mengetahui gosip tentang Suho yang sedang suka kepada seseorang Dan Suah mengira kalau Sujin lah gadis tersebut Sujin tidak mau menggobris omongan Suah Namun Jukjung yang mendengar hal itu jadi merasa kayak gimana gitu Oke lanjut Kemudian semua anak-anak ini bersenang-senang di lapangan Tiba-tiba Pak Guru datang dan menyuruh mereka berfoto bersama Namun Suho dan Sujin tidak ikut foto bersama Dan saat Sojun datang semua anak kembali meledek Jukjung dan Sojun Karena memakai baju kembar Dan keributan kecil pun terjadi Setelah itu Pak Guru menyuruh anak-anak untuk berkelompok Karena Pak Guru akan mengadakan sebuah minigame Sujin satu kelompok dengan Suho Sementara Jukjung satu kelompok bersama Sojun Dalam pertandingan itu kelompok Sojun dan kelompok Suho bersaing sampai akhir pertandingan Saat tiba bak final Sojun yang tiba-tiba menggendong Jukjung jadi merasa emosi Namun beruntung Taihun bisa menahannya Suho pun kemudian menggendong Sujin dalam game tersebut Melihat Suho menggendong Sujin Jukjung pun jadi merasa cemburu Namun pada akhirnya tim Suho menang dalam minigame tersebut Sementara Sujin kini jadi merasa baper kepada Suho Kemudian kita diperlihatkan dengan teman-teman Sojun Yang sepertinya mereka ingin menjelajah tempat di perkemahan itu Dan saat ingin masuk ke dalam hutan Tiba-tiba mereka dicegat oleh penjaga tempat Dan memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke dalam hutan Si Mamang menjelaskan kalau sudah banyak anak yang tersesat di sana Dan tidak bisa kembali lagi Karena tempat tersebut angker Kemudian si Mamang pun langsung pergi Dan seketika suasana menjadi horor Sedangkan di salon Ibu Jukjung Lagi-lagi Ibu Jukjung memarahi suaminya Yang masih tetap berjualan lilin Ibu Jukjung menyuruh suaminya tersebut Untuk berhenti berjualan lilin Ayah Jukjung yang bingung pun kemudian pergi menuju ke toko komik Yang rupanya di sana sedang mencari karyawan magang untuk menjaga toko Ayah Jukjung pun mencoba melamar pekerjaan itu Namun sang pemilik toko rupanya sudah mendapat orang untuk kelowangan tersebut Dan saat diperkemahan Taihun kembali mengingatkan Suho Agar cepat mengutarakan perasaannya kepada Jukjung Sementara di kelompok gerombolan Sojun Si Mamang penjaga kawasan kembali menghampiri mereka untuk ikut makan bersama Namun salah satu anak meminta kepada si Mamang Untuk menjelaskan perkataannya tadi siang Dan akhirnya si Mamang pun menceritakan sebuah urban legend yang ada di dalam hutan itu Menurut si Mamang di dalam hutan sana terdapat sebuah sumur yang sangat angkar Karena dahulu ada seorang istri yang bunuh diri di sumur itu Karena suaminya menolak istrinya tersebut karena jelek Dan akhirnya si arwah wanita tersebut bergentayangan menjadi setan jelek penghuni sumur Nah inilah asal-usul adegan kolosal yang kita lihat di awal bro Dan menurut si Mamang setan jelek yang ada di sana akan mencuri wajah orang yang memiliki tampang ganteng atau cantik Setelah mendengar cerita itu seluruh anak-anak pun jadi ketakutan Namun mereka sangat penasaran dengan tempat itu Sementara di kantor Lim Haekyung kini sedang memandangi proyek album Joseon Yang sedang dia tangani Kemudian ia mengingat saat ia menemui Sojun untuk menanyakan soal lagu yang belum sempat Joseon rilis Karena menurut catatan lagu itu ditulis oleh seseorang yang bernama Leo Dan kakak Jukyung curiga bahwa Leo adalah Sojun Namun Sojun tidak mau mengakui hal itu dan mengatakan kalau Leo bukanlah dirinya kemudian pergi Kemudian di saat Lim Haekyung ingin pulang Dia berpapasan dengan bosnya Yang tak lain adalah Ayah Suho di depan lift Kemudian Lim Haekyung menceritakan perkembangan proyek album peringatan Joseon kepada bosnya itu Selain itu juga Lim Haekyung mengatakan kini ia sedang dalam tahap membujuk Sojun untuk mau bergabung dengan proyeknya Ayah Suho pun tampak mendukung Namun saat Haekyung pulang Ayah Suho yang sepertinya juga membenci Sojun Kemudian menyuruh ajudannya untuk menghentikan proyek ini Kita kembali ke perkemahan Tampak Pak Han yang berjalan mengendap-endap keluar dari tenda untuk menelpon Lim Haekyung sekedar untuk saling kangen-kangenan Namun percangkapan tersebut harus terhenti karena Pak Han dipergoki oleh murid-muridnya Keesokan harinya Jukyung dan kawan-kawannya kini bermain tebak kejujuran Tapi disini Mimin bingung gimana cara menyeritainnya Soalnya ribet Yaudah kita skip aja ya Oke lanjut Dan di malam harinya Suho melihat Jukyung yang masih saja memainkan alat kejujuran tadi Jukyung pun terkejut melihat Suho Kemudian Suho menyuruh Jukyung untuk pergi mengikutinya Jukyung pun mengikuti Suho Rupanya Suho mengajak Jukyung berjalan-jalan di tepi sungai Sepertinya Suho berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Lim Jukyung Kemudian Jukyung melihat sebuah perahu dan mengajak Suho untuk menaiki perahu tersebut Di atas perahu mereka berbincang dan mendengarkan musik bersama Kemudian mereka berdua terhanyut di atas suasana yang sangat menenangkan Sementara itu para gerombolan Suho kini mereka yang penasaran dengan hantu sumur tadi Mencoba untuk memasuki hutan tersebut Tak lupa mereka juga mengajak Sojun agar ikut bersama mereka Awalnya Sojun tidak mau ikut Namun karena diladek oleh teman-temannya dan dibilang penakut Sojun pun jadi ikut mereka Sementara di perahu Jukyung yang masih berbincang dengan Suho Kemudian Suho mengajak Jukyung untuk foto bersama Dan saat foto bersama hati Jukyung terasa deg-degan Dan kemudian langsung terjatuh dari perahu Suho pun ikut menyeburkan diri untuk menyelamatkan Jukyung Akibat tercebur seluruh make-up Jukyung jadi luntur dan wajah aslinya terlihat Jukyung pun sangat khawatir dan ketakutan jika ada anak lain yang melihatnya Namun saat sedang berjalan rupanya mereka melihat Sujin yang sedang berjalan Jukyung pun kaget dan langsung mendorong Suho Rupanya Sujin sedang mencari Jukyung Dan Sujin pun bertanya kepada Suho Namun Suho menjawab kalau dia tidak melihat Jukyung Kemudian Suho pun mengajak Sujin pergi dari situ Agar Jukyung bisa keluar dengan aman Kemudian Suho pun menarik tangan Sujin dan menyuruhnya kembali Namun Sujin jadi baper karena dipegang tangannya oleh Suho Sementara itu Suho kembali ingin menemui Jukyung Kemudian kelompok Sojun yang berjalan ke dalam hutan Akhirnya menemukan sumur legenda tersebut Namun tiba-tiba Jukyung yang tidak menggunakan make-up Tiba-tiba keluar dari balik sumur Teman-teman Sojun pun kaget dan lari ketakutan Karena mengira Jukyung adalah hantu muka jelek tersebut Namun saat Jukyung ingin segera kembali Sojun yang tadi tertinggal di belakang kemudian muncul Jukyung pun sangat panik sampai-sampai dia memanjat pohon Namun tiba-tiba ponsel Jukyung berbunyi Dan membuatnya terjatuh dari pohon Sojun yang melihat hal itu pun jadi panik Dan kemudian Jukyung langsung kabur Rupanya ponsel tadi berbunyi karena pesan dari Suho Yang menanyakan keberadaannya Jukyung pun kemudian membalas dan mengatakan Kalau dirinya sudah kembali Suho pun jadi tenang dan kemudian memandangi kalung Yang seharusnya ia berikan kepada Jukyung Sementara itu Jukyung memandangi foto Suho Dan bingung akan hatinya sendiri Keesokan paginya Jukyung yang sudah bangun paling awal Ia segera merias wajahnya Karena khawatir teman-temannya akan melihatnya Sedangkan di kantor Lim Haekyung tampak marah-marah Karena posisi dirinya telah dipindahkan Dari projek album Joseon Kemudian di perkemahan Seluruh anak disuruh bermain Mencari harta karun oleh Pak Han Namun Jukyung izin karena merasa tidak enak badan Sojun yang mengetahui hal itu pun Kemudian mendatangi Jukyung Yang sedang beristirahat di dalam bis Sojun pun kemudian pergi sejenak Untuk mencari obat untuk Jukyung Kemudian ia kembali dan memberikan obat itu kepada Jukyung Tak lupa Sojun juga melepas jaketnya Untuk diselimutkan ke badan Jukyung Sementara di lapangan Tampak Soho sedang celingukan mencari Lim Jukyung Dan di bis tiba-tiba Sojun memakaikan Sebuah gelang kelangan Jukyung yang sedang tertidur Dan Soho yang melihat Jukyung ada di bis Bersama Sojun pun segera mendatangi mereka Namun Sojun sengaja menyandarkan Kepala Jukyung di bahunya agar Soho cemburu Soho yang melihat hal itu pun Hanya kesal dan ingin menyentuh Jukyung Namun Sojun menahan tangan Soho Soho yang emosi pun kemudian mengajak Sojun untuk keluar Ternyata di luar mereka berdua berkelahi Dalam perkelahian itu mereka berdua saling memperebutkan Jukyung Karena mereka berdua rupanya sudah sama-sama jatuh cinta kepada Jukyung Sementara di salon Ibu Jukyung Tampak seorang pelanggan yang sedang marah-marah kepada Ibu Jukyung Karena tidak puas dengan hasil tato alisnya Pelanggan tersebut kemudian ingin menyiram Ibu Jukyung Namun Ayah Jukyung kemudian keluar dan melindungi istrinya tersebut Dan membelanya Karena hal itu Ibu Jukyung pun jadi kembali terkesima Namun dia gengsi dan hanya mengucapkan terima kasih dan pergi Sedangkan Soho yang sehabis berkelahi Kini ia terpikirkan kata-kata Sojun Tentang perasaannya yang juga suka kepada Jukyung Namun tiba-tiba Taihun datang Dan menanyakan kelanjutan rencananya tentang ajakan kencan Namun hal itu didengar oleh Jukyung Yang sayangnya mengira kalau wanita yang sedang dibicarakan tersebut Adalah Sujin Di rumah Ayah Jukyung tiba-tiba menyiapkan makan malam romantis Untuk istrinya Dan saat pulang istrinya pun terkejut akan hal ini Dan akhirnya mereka berdua pun makan malam bersama Dan suasana menjadi semakin membaik Karena selama ini Ibu Jukyung selalu marah-marah kepada suaminya Dan singkat cerita karena terbawa suasana Mereka berdua pun jadi berciuman Tapi hal itu dilihat oleh adik Jukyung yang baru saja pulang Karena tidak mau mengganggu ayah dan ibunya Adik Jukyung pun jadi pergi ke toko komik Dan memesan makanan di sana Namun tak disangka Ternyata Gowun lah yang melayaninya Karena kini Gowun lah yang bekerja paru waktu di toko komik tersebut Adik Jukyung yang sepertinya suka kepada Gowun pun Kemudian mencoba untuk menggoda Gowun Dan meminta nomor teleponnya Namun Gowun tidak mau memperdulikan adik Jukyung Kemudian pemilik toko datang Dan kini saatnya Gowun pulang dan langsung pergi Sementara di perkemahan Acara malam kemudian ditutup dengan penampilan mini konser Jukyung dan kawan-kawan tampak sangat bahagia menyaksikan hal itu Sementara Suho terus memandangi Jukyung dari jauh Begitu juga dengan Sojun Setelah beberapa penampilan Kemudian MC menyuruh Sojun untuk naik ke atas panggung dan bernyanyi Karena MC tahu bahwa Sojun dulunya adalah seorang trainer idol Awalnya Sojun tidak mau menyanyi Namun berhubung Jukyung bilang dia ingin mendengar suara Sojun Sojun pun jadi bersemangat untuk naik ke atas panggung dan bernyanyi Sementara Suho yang mendengar hal itu tampak jadi cemburu kepada Jukyung dan Sojun Di atas panggung Sojun menyanyikan lagu yang sempat ia buatkan untuk mendiang Joseon Sojun bernyanyi dengan sepenuh perasaan dan teringat semua kebersamaannya bersama Jukyung Sementara Jukyung tiba-tiba melihat Sujin yang datang dan duduk di samping Suho Melihat hal itu Jukyung yang patah hati kemudian pergi karena sedih Jukyung yang pergi kemudian dikejar oleh Taihun yang menyuruh Jukyung untuk mengembalikan jaket milik Suho Sebenarnya ini cuma akal-akalan Taihun aja bro biar Jukyung deket sama Suho Karena sekarang Taihun sudah resmi jadi mak comblang antara mereka berdua Setelah dari tempat Jukyung, Taihun segera mendatangi Suho dan menyuruh Suho pergi ke tepi sungai Untuk menemui Jukyung agar Suho bisa mengungkapkan perasaannya Suho yang sudah menyiapkan kalungnya pun segera bergegas berlari menuju tempat Jukyung Namun ternyata di sana malah ada Sujin yang memegang jaketnya Lah kok bisa? Kita lanjut dulu bro, ntar ketahuan ceritanya kok Oke lanjut Sementara Jukyung kini malah berada di tempat lain Jukyung yang sedih karena patah hati kemudian mengingat saat dirinya sedang berjalan menuju tepi sungai Di sana dia bertemu dengan Sujin yang ternyata sedang mencari Suho Mendengar pertanyaan Sujin, Jukyung jadi teringat perkataan Taihun tadi siang soal ajakan kencan Jukyung yang mengira kalau gadis yang dimaksud itu adalah Sujin pun jadi semakin patah hati Kemudian Sujin melihat jaket Suho sedang dipegang oleh Jukyung Melihat hal itu Sujin pun meminta jaket tersebut dari Jukyung Dan bilang kalau dia nanti akan mengembalikannya kepada Suho Jukyung pun memberikan jaket tersebut Nah itu dia ceritanya Oke lanjut Kemudian Jukyung yang sedang sedih didatangi oleh Sojun Dan tiba-tiba Jukyung menangis dengan histeris Sojun yang bingung pun bertanya ada apa Sementara Suho yang kini bersama dengan Sujin pun jadi bingung Kenapa malah ada Sujin Sujin pun mengatakan kepada Suho kalau Jukyung menyuruhnya untuk mengembalikan jaketnya Suho yang kesal pun langsung ingin pergi Namun Sujin menahannya dan membuat kalung yang ingin Suho berikan kepada Jukyung jadi terjatuh Sujin pun mengambil kalung itu dan mengembalikannya Suho langsung merebut kalung tersebut dan kemudian langsung lari Sedangkan Sujin jadi bingung Sementara Jukyung yang masih menangis terus saja berusaha ditenangkan oleh Sojun Sampai akhirnya Jukyung bertanya kepada Sojun Kenapa Suho tidak menyukai Jukyung Mendengar pertanyaan itu hati Sojun pun mulai retak Terlebih kemudian Jukyung mengatakan kalau dirinya menyukai Suho Dan seketika suasana pun jadi sangat sedih dan bercampur dengan emosi Namun Sojun yang sudah jatuh cinta kepada Jukyung tetap dengan lembut berusaha menenangkan Jukyung Dan saat Sojun sedang membelai Jukyung hal itu rupanya dilihat oleh Suho Dan semua ini pun jadi serba salah paham Kemudian Jukyung pun pergi dan Sojun pun melihat Suho dan menatapnya dengan tatapan tajam Jukyung yang sehabis menangis membuat rehasannya luntur dan jadi terburu-buru menuju tenda Karena takut ada orang lain yang melihatnya Namun tiba-tiba Suho menemuinya dan bertanya kepada Jukyung kenapa dia selalu menghindar dari Suho Suho yang salah paham pun bertanya apakah ini semua karena Sojun Dan apakah Jukyung suka kepada Sojun Mendengar pertanyaan itu Jukyung pun hanya terdiam dan kemudian malah balik tanya Suho sendiri kenapa selalu memberi harapan palsu kepada dirinya Jukyung pun mengatakan kalau dia tahu jika Suho suka kepada Sujin Mendengar pertanyaan itu Suho pun jadi sadar kalau mereka sedang salah paham Baru saja Suho ingin menjelaskan kepada Jukyung Tiba-tiba gerombolan anak-anak yang selesai menonton konser pada kembali ke tenda Jukyung pun langsung panik karena saat ini dia tidak menggunakan riasan akibat makeupnya luntur karena menangis tadi Jukyung yang panik pun langsung kabur menggunakan kain putih untuk menutupi dirinya Namun teman-teman Sojun yang melihat hal itu malah mengira kalau itu adalah setan jelek yang tempoh hari mereka lihat Mereka pun langsung mengejarnya Jukyung pun semakin panik karena dikejar oleh mereka Hal itu membuat Jukyung tersandung dan kain penutupnya jadi terbang Namun beruntung Suho langsung menariknya dan menyembunyikan Jukyung dari kejaran anak-anak Dan di tempat persembunyiannya itu kemudian Suho kembali menjelaskan kepada Jukyung Bahwa wanita yang selama ini Suho sukai adalah Jukyung Jukyung pun kaget dan kemudian Suho pun mencium Jukyung Waduh seru banget kan Waktu pun seakan terhenti dan film pun bersambung Wah sungguh ending yang sangat super duper bikin penasaran ya bro Makanya share video ini ke teman-teman kalian ya Biar kita terus lanjut Yaudah sekian pembahasan kita kali ini Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi Dadah